Kamis 29 September 1955 Pemilu pertama Indonesia dilakukan pada masa demokrasi parlementer Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota DPR. Lebih tiga puluhan partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perseorangan berpartisipasi dalam pemilu ini. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260. Pemilihan dibagi dalam 16 wilayah berdasarkan sistem perwakilan proporsional. Namun dalam pelaksanaannya hanya 15 wilayah karena wilayah Irian Barat masih dikuasai Belanda. Partai Nasional Indonesia dengan ketuanya Sidik Juju Soekarto berhasil menjadi juara dengan mendapatkan 22 persen suara dan 57 kursi DPR. Jumlah golput pada saat pemilu tersebut berjumlah 6 persen. Terima kasih.